Halo manusia, kembali lagi bersama aku, Navigate Langit bumi bersaksi, Navigate hadir lagi Langit bumi bersaksi, Navigate hadir lagi Yes, it's good to be back, temen-temen ya Jadi udah lama banget kayaknya ya, Navigate gak konten ya Jadi intinya di video kali ini Aku bakalan ngasih tau kalian gimana sih caranya Untuk kalian mengerti tentang silvers ya Dari mulai cara huntingnya, starter packnya gimana Terus ada fitur apa aja, everything boxnya Jadi efeknya akan kemas ya, serapat mungkin, sepadat mungkin Agar kalian juga bisa enak nontonnya dan juga langsung ngerti tentang videonya Oke, jadi langsung aja menuju kita ke video Let's go! Oke, sekarang kita sudah ada di website-nya guys ya Seal.firstgame.id ya Jadi website ini di dalamnya tuh ada banyak sekali fungsinya Dan yang pertama kita akan langsung aja untuk register dulu guys ya Kita akan register dulu ya, untuk kalian yang baru pertama kali main Kita register dulu Kita kasih apa ya, coba main 1, 2, 3 Oke, untuk emailnya kalian pastiin pake email yang aktif Karena biasanya buat pindah ID atau segala macam itu pake email yang aktif guys ya Oke, kalau udah kalian tinggal masuk ke gamenya guys ya Ini aku masih ada di dalam ID ku ya Jadi kita takut dulu kalian buka dari launchernya Kalau misalkan launchernya gak bisa dibuka pake SO3D ya Apa ya tadi passwordnya, ID-nya Oke, kalian tinggal buat karakter aja guys ya Buat karakter disini Bebas, kalian mau jawab apa? Disini kita akan coba Coba main 1, 2, 2 Coba main 2, 2, 2 Oke Disini navigate menyarankan untuk menggunakan kota lime Karena disana ada buff board segala macam ya Oke, jadi pertama kalian main ya Ini udah langsung ada reputasinya Jadi disini udah langsung greenheart temen-temen ya Dan disini juga kalian dapet yang namanya starter pack guys ya Kalian ada 2 starter pack Yang pertama itu adalah bansos seragam Dan yang kedua adalah bansos weapon guys ya Jadi bansos weapon ya Disini ada weapon banyak sekali ya DG-DG Kemudian disini juga ada box bansos seragam guys ya Kita klik aja Dan disini ada schooluniform.dg Terus disini juga ada pot ya guys ya Jadi buat kalian yang baru main Udah lengkap banget guys ya Senjata ada HTBS juga ada guys ya Langsung aja kalian leveling guys ya Buat kalian yang mau menambah keseruan ya guys ya Kalian bisa donate ya Bisa isi cash coin disini Murah banget bro ya Ini beneran murah banget ya Bahkan kayak double XP Cuma 500 perak brother ya Bener-bener murah sekali guys ya Disini navigate tekan showcase nya Disini Bahkan kalian liat nih ATB ya Mana nih ATB ATB 2 cuma 2000 perak Lebih mahal parkir bro ya Disini cuma 2000 perak ya Navigate tekan langsung aja Isi cash coin brother Atau map aja Klik yang disini 5000 Referral code kalian bisa mainin ya Referral code apa aja Kalian bisa Apa Bisa pake yang menurut kalian asik Ya streamer-streamer Oke langsung aja kita Generate VR Nah kalau udah ini Langsung kalian Top Oke sebentar Jadi bener-bener ini All in one guys ya Semua penjelasan disini Semoga aja kalian Maksud dari A sampai Z Buat yang kalian baru main Langsung aja guys ya Btw sekarang juga ada Lagi ada Event migrasi guys ya Buat kalian yang mau migrasi Dari si lain Ke silvers Langsung aja PM ke navigate Kita naik-naik web ya Kalau sudah Langsung aja Brother Kita lihat disini Langsung ada bro ya Langsung masuk Instant ya Oke Jadi kita akan langsung Beli yang namanya Double X Ini Double X 50% aja Cuma 1500 Kita disini ada yang 200% bro ya 200% Cuma 4500 Wow Murah banget Kita makan Coba pake yang satu jam aja guys ya 1000 doang bro Bener-bener 1000 aja bro ya Oh iya disini juga kalian bisa langsung dapet World of Blessing Ruby ya Yang 3 jam Jadi disini kalian Dapet bekal guys ya Udah murah Equipnya Udah murah Item mallnya Murah juga ininya bro ya Bener-bener disini Sisa perang aja Oke Jadi Navigate gak akan mencontohkan Untuk levelingnya Navigate akan memberikan Contoh yang lainnya bro ya Kita akan ngasih tau ke kalian Disini itu ada yang namanya Buff Bot guys ya Nih Bot Buff Asoi ya Jadi buat kalian pakenya Caranya gimana Caranya itu gampang banget Caranya kalian ketik aja buff ya B-U-F-F ya Tuh Kalian langsung dapet Buff ya guys ya Kita gedein soalnya Oke Langsung dapet buff guys ya Bener-bener enak banget ya Dan selain itu Selain buat buff Disini juga ada beberapa hal ya Seperti Titleist Terus juga disini ada Attendance guys ya Ini kalau kalian Login tiap hari Nanti kalian bisa claim ini Siap harinya Disini juga ada Time reward ya Di sebelah kiri Pokoknya semua Fungsi ada di sebelah kiri guys ya Ini juga kalau kalian login ya 60-30 menit Dapetnya ini Terus 60 menit Dapetnya ini Atas bawah ya Terus kemudian disini juga ada Couple point ya guys ya Couple point disini juga bisa Beli beberapa hal ya guys ya Seperti pet food ya Jadi kalian bisa GB couple bersama Cewek kalian ya Bersama pasangan kalian Yang ahuhuhu Pokoknya mantep ya Jadi langsung aja Kalian bisa untuk Membeli ini semua guys ya Mantep kan Terus kemudian disini Juga ada beberapa Hal yang bisa kalian beli guys ya Ada muka Segala macemnya Gitu Terus kemudian disini Itemnya juga kalian bisa Menggunakan Fitur yang nama short guys ya Jadi ketika kalian klik ya Klik nih Nih Oke Bam Langsung Sret Langsung rapi guys ya Dia berdasarkan jenisnya Sama Warnanya Jadi kalau kalian punya Ransum banyak banget itu Kalian bisa langsung ke Itu VTW disini kalian ada yang namanya Fitur vending offline juga guys ya Ada vending offline Ada mancing offline Disini kalau misalkan Kalian mau vending offline Kita kakak-kakak Misalkan ini Nah ini misalkan Kalian jual apa nih 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 Kalau kalian mau vending offline Ini ada minimalnya nih Jadi Ketika kalian udah level 150 Dan Famnya udah greenhorn ya Which is kalian udah langsung greenhorn Kalian bisa vending offline Dengan cara ketik aja Langsung kayak gini guys ya Offline Nah itu nanti kalian ether Langsung Bisa vending offline Tapi kalian harus level 150 dulu Jadi kalian leveling dulu Nah Jadi di elim ini Kalian ada beberapa Fungsi yang bisa kalian gunakan guys ya Yang pertama Ini ada freelancer guys ya Freelancer itu apa bang? Freelancer itu Ibaratnya adalah Ubah job secara gratis Eh bukan Secara instan sorry Nggak gratis ya Buat ubah job Kalian harus level 150 Ya Semuanya dicopot Kemudian kalian langsung ke Freelancer guys ya Nanti ngomong kayak gini Kalau udah 150 Baru bisa guys ya Siapkan 5 juta cegel Terus kemudian kalian tinggal Ngomong ke sini Ya kan Terus habis itu Tinggal kalian mau pilih apa nih? Mau pilih job 2 nya apa? Kalau nifikat disini Mau jadi barbarian deh Oke Nah Langsung ke jadi barbarian Bang kok SP nya 0 Ininya 0 Gampang Kalian tinggal reloc guys ya Reloc itu langsung kelar Nah Kalian bisa lihat SP nya sudah langsung ada ya Langsung ada SP nya Terus EP nya juga langsung ada Brother ya Kemudian Master Production Uncle Joe Ini buat apa? Ini tuh gampang banget guys ya Ini Kalau misalkan kalian mau mencari Ada manual seperti Ranael Terus kemudian ada Murim Itu kalian bisa bikin Batunya disini guys ya Nanti akan navigate Jelaskan di episode selanjutnya ya Ini kita basic basic nya dulu Kemudian Disini ada pedagang gelap Ini pedagang gelap tuh Buat apa bang? Pedagang gelap itu Gampang banget guys ya Ini kalian klik ya Disini kalian isinya Ransum semua bro ya Jadi buat kalian yang udah Mau perang ya Ini udah banyak banget Ransum semua Sediakan ya Harganya juga ekonomi sekali guys ya Seribu rupiah aja Seribu rupiah Seribu cegel aja Sorry ya Dan kemudian ini ada box-box ini Itu adalah buat Evo ke stage 6 guys ya Jadi disini tuh udah stage 6 bro ya Nanti untuk Sisanya kalian bisa lihat di Discord tuh Gimana cara Evo nya Apa yang dibutuhkan aja Kalian bisa lihat di Discord Terus kemudian Disini ada street merchant nih Street merchant ya Disini juga kalian bisa beli Beberapa peralatan Seperti max red dan max blue Disini harganya juga sudah Ekonomis guys ya Navicate buat Apa namanya 500 perak ya Supaya kalian bisa Beli Tanpa harus Pusing cegelnya dari mana Terus kemudian disini juga Buat kalian yang clown Ini cuma ada red dart doang ya Dan juga red card Tapi jangan Apa namanya Jangan berkecil hati Karena ini bisa di stack guys ya Jadi gak perlu warna-warni Ribet soalnya Ya Navicate akan beli aja Tuh Jadi bisa di stack guys ya Jadi kalian bisa Simpen berapapun ya Kalau misalkan Disil-sil kan Biasanya gak bisa tuh Kalau sama itemnya Kalau ini bisa guys ya Oke Terus kemudian kita akan Beralih ke fitur lainnya Yaitu bundle dan unbundle ya Navicate akan coba Ain dulu guys ya Nah disini Navicate udah siapin ya Ini ada beberapa rubi Kalian kalau misalkan Punya permata ya Ataupun GRS WRS Dan batu-batuan lainnya Natural stone Segala macamnya Kalian bisa yang menggunakan Namanya tuh Bundle system guys ya Jadi kalian langsung aja Ini di klik ya guys ya Klik kanan ya Klik kanan Tuh Are you sure To stack item Blah-blah-blah-blah Ya Kita klik aja Nah ini nanti jadi Bundle of rubi Ini bisa di stack guys ya Jadi Nah tuh Tinggal di enter aja Klik kanan Nah Ini Ini gak bisa buat nempak Kalian bisa nempak Gimana kalian unbundle dulu Gimana caranya unbundle Kalian tinggal klik kiri guys ya Boom Tuh Ya Boom Tuh ya Jadi Tinggal begitu aja guys ya Mudah Mantap Disini kalian juga bisa Menggunakan mailman Disini aktif ya Kalian bisa Gunain ya Buat kirim barang Segala macam ya Jadi misalkan Kalian punya ID banyak Jadi gak usah repot ya Terus kemudian Disini juga Kalian kalau misalkan Mau teleport ya Di atas level 30 Itu kalian bisa teleport Bukan C Nah ini disini ya Nah Kalian klik aja C ya Di keyboard kalian Disini kalian tinggal klik aja Mau kemana Tapi dibayar ya guys ya Gak gratis ya Bayar pake cegel Sesuai dengan Tele-nya masing-masing guys ya Seperti kayak call gitu lah Nah terus kemudian Disini juga ada beberapa fungsi lainnya Seperti Ini namanya Alvital helper guys ya Disini kalian bisa Show Hide And FPS Ataupun dead time ya Ini yang di atas ini Bisa di Bisa dihilangin Bisa dikeluarin ya Terus kemudian Enable BC Atau Disable BC notification Ini kalau misalkan Kalian hilangin Jadi gak ada BC Misalkan orang nempak gitu Kalian gak masuk ke situ ya Terus kemudian Set all hunting map To PVP map Ini misalkan Kalian mau PKPan Jadi kalian gak usah Yang namanya pencet shift lagi Jadi udah langsung Ada disini guys ya Terus kemudian ini Disable skill animation Jadi kalian misalkan Komputernya agak ngelag nih Kalian bisa pake ini ya Itu caranya guys ya Dan disini juga ada marble guys ya Marble ini Kalian bisa beli dari webshop Nanti navigate jelasin Ataupun dari event guys ya Disini isinya banyak banget ya Ada berbagai macam ransom Dan juga Perlengkapan untuk Perang ya guys ya Satu lagi ya itu adalah Mancing offline guys ya Mancing offline Mancing offline kalian juga harus siapkan Untuk Apa namanya Untuk umpannya Segala macemnya Kalian bisa beli di website juga Di webshop itu ada Umpan mancing yang beradiah ransom Nah Jadi gampang aja sih guys ya Kalau misalkan kalian mau Mancing nih Kalian tinggal ke sini aja Kayak yang ada airnya Terus kalian mancing Nanti ketika kalian udah start mancing gini Terus kemudian Kalian klik yang ini ya Yang logo apa sih namanya Laptop kuning ini Terus kalian klik offline fishing guys ya Nah ini Itu caranya Mudah untuk gamenya Kayaknya sih Segitu aja ya guys ya Kita akan beralih ke fungsi website Jadi fungsi website ini adalah Banyak banget guys ya Disini navigate akan jelasin ya Oke Di website ini ya Kalian bisa login guys ya Kalian bisa login disini Ketika udah login itu banyak banget Fungsi yang bisa kalian dapatkan guys ya Coba Nah disini ya Kalian ada shop Itu untuk webshop ya Disini ada banyak sekali Ada golden fishhook Rascal rabbit ballon Terus juga ada berbagai macam Nih kalian bisa lihat Kategorinya non item all Sama item all Ada beberapa item Yang bisa dibeli di Webshop juga nih Contohnya adalah Box untuk Evo sets 6 ya Terus kemudian disini Juga ada manual guys ya Disini admin manualnya Yang kecil-kecil tuh Kayak G5 G6 G7 Itu ada disini guys ya Tapi Kalo G8 ke atas Gak ada guys ya Jadi kalian harus cari Kemudian disini juga ada Crystal sama ruby yang gem guys ya Jadi kalian Misalkan Aduh Pengen nempan nih Tapi gak dapet-dapet nih ya Kalian bisa beli disini guys ya Ini Terus kemudian disini juga ada Kakarot Jadi buat kalian yang para Trickster ataupun gambler Yang kalian mau main Timpukan Kalian bisa bikin Kakarotnya disini Jadi gak repot Terus kemudian disini juga ada Berbagai macam Ada download Misalkan kalian ada patch terbaru Terus kemudian disini ada ranking ya Misalkan kalian playernya Kalian mau liat ranking nih ya Nah ini ranking BVP Kalo ini Nah misalkan level nih Wah level berapa nih dia nih Wah ini Orang ini level berapa nih Gue mau balap nih Nah gitu ya Disini bisa Terus kemudian Disini ada Info Kalian bisa liat aja Terus untuk top up Seperti biasa Kalian cara top upnya Klik ini Jangan lupa untuk Masukin referral code dulu Misalkan siapa ya Misalkan Hira ya Kita use referral Sampai hijau nih Sampai hijau gini Terus kemudian baru Generate QR Kalo enggak nanti Nggak masuk guys ya Gitu Terus kemudian disini Di sebelah kiri juga ada Item database Monster database Tapi navigate lebih Suka untuk pakai Item database guys ya Kalian bisa cari Misalkan Amariel Wing nih ya Nih Amariel Wing langsung Kelihatan dropnya Dari mana guys ya Jadi ini bener-bener Fungsional banget guys ya Nih Dropnya adalah dari Heartless Amariel Gitu guys ya Terus kemudian Kalian bisa manage guys ya Disini Oh iya navigate lupa jelasin Jadi AFK coin ini AFK point ini Bisa digunakan untuk Webshop juga Nah disini tuh Cara dapetinnya gimana Kalo misalkan kalian Level 150 ke atas Itu kalian dapetin 100 AFK point Per 5 menit Kalo misalkan kalian Itu levelnya 150 ke bawah Itu dapetnya 50 AFK coin Per 5 menit Gitu guys ya Terus kemudian disini Ada manage guys ya Nah ini tuh Yang fungsional banget Guys ya Manage ini ya Kita buka aja Kita klik ya Disini Kalian bisa Ganti password kalian Terus kemudian Disini juga Apa namanya Kalo misalkan Kalian lupa Password bank Kalian bisa retrieve disini Dan juga Ini kalo misalkan Game manage ini Kalian harus Lockout dulu ya Jadi kalian ke ini Terus kalian lockout dulu Nah kalo udah lockout gini Kalian baru ada nih Caranya gimana Kalian tinggal Apa namanya Refresh aja Nah tuh kan Langsung keluar Fungsi-fungsi yang Banyak sekali guys ya Jadi ini kita akan Jelasin satu persatu Fungsinya Jadi kalian gak bingung guys ya Yang pertama ada Character list guys ya Kalian harus Pilih karakter dulu Untuk misalkan Claim segala macem Disini ada guys ya Disini ada Reset XP minus Misalkan XP kalian Error atau apa Kalian bisa Reset disini Dan juga disini ada Yang bawahnya Clear case inventory Kalo misalkan kalian Ada cash item Yang gak kepake Kalian mau clear Kalian juga bisa disini ya guys ya Jadi misalkan ada Yang ngebug or something Kalian bisa langsung clear disini Terus kemudian Di sini ada Exchange guys ya Di exchange ini Itu banyak banget ya Yang bisa kalian Exchange Nih Kalian caranya itu Gampang banget Kalau exchange itu Biasanya ditaruh di Bank ya guys ya Di slot 123 sekian Itu buat exchange Nah disini ada banyak sekali Exchange Tuh Misalkan fire dragon wing Nanti kalian bisa liat nih Disini Ini syaratnya ini Gitu kan Atau misalkan Kalian mau Apa namanya Raskal debit Balon nih Ini Raskal debit Ticket Terus misalkan Ini nih Serapim Nah ini Ini kayaknya Dari donate yang lalu deh Terus kemudian disini Ada magic stone ya Ini buat Arken stone ya Kalian bisa liat Liat disini Poknya Terus kemudian Disini login event Itu belum ada Terus kemudian Nah ini NPC quest guys ya Jadi Buat kalian mau cari Caranya gimana Itu caranya adalah Untuk quest di website Jadi quest quest di website Ini tuh sama aja Kayak quest di NPC Kayak zaman dulu gitu Kayak kita di silindo Klik 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 itu di NPC Zaid Ataupun di madeline Ataupun NPC lainnya Disini sudah all in one Dalam website Contohnya adalah Nih High level quest Misalkan kalian mau quest apa nih Materi love nih Nah Ini kalian tinggal taruh aja di bank Di slot satu bank Terus nanti kalian Tinggal claim aja Proceed quest gitu Nanti ketika Barangnya itu ada di bank kalian Itu dia bakalan langsung hilang Dan kalian langsung dapet Rewardnya gitu Reward itu bisa langsung masuk ke bank Ataupun bisa masuk ke mail kalian Gitu Terus kemudian nih Kalian juga bisa lihat ya Disini ada guide nya Kemudian disini juga ada yang namanya Donation reward guys ya Di sebelah kanan Nah Misalkan kalian mau top up nih Ya kan Udah 1 juta 2,5 juta Dan seterusnya Itu kalian bisa banget Untuk claim reward kalian ya Jadi ini adalah apresiasi Yang diberikan oleh server Untuk kalian yang top up gitu loh Untuk donasi ke server Nah disini ada beberapa itemnya Seperti Ransum Terus juga ada GRS Ada Grabitcoin Yang nanti Grabitcoin Nanti kita jelasin ya Terus kemudian Ada guarder Segala macam Jadi ini Ibaratnya bonus buat kalian gitu Nanti kalau misalkan udah Monthly donate nya udah terpenuhi ya Ini akumulasi ya guys Biasanya misal hari ini nih Bulan Sama-sama bulan Agustus ya Jadi misalkan Bulan Agustus ini tanggal 2 Navicate donate nih Navicate donate 100 ribu Terus habis itu kan masuk akumulasi 100 ribu nih Misalkan tanggal 5 nih Agustus Navicate donate lagi nih 200 ribu Nah jadi Akumulasinya itu 300 ribu totalnya Nah itu nanti dikumpulin Kalian bisa claim gitu Jadi gak langsung Harus juta gitu Enggak Gak perlu gitu Oke Di sebelah kanan ini ada yang nama pet dismantle ya Pet dismantle ini sama aja Kayak buat Yang Exchange gitu Segala macam Ini tuh buat Ngedismantle atau Melebur pet kalian Jadi buat Upgrade atau buat exchange Kayak ke Kitsune Ke Mandragora Ataupun ke BDE Itu kalian bisa menggunakan Yang namanya exchange Nanti akan navigate jelasin juga Dan disini Kalian tinggal masukin di Apa nih nih Di bank aja Plot 1-8 Itu nanti bakalan keliatan Untuk petnya ada apa aja Yang bisa dilebur Terus kemudian yang Terakhir dari manage ini Ada item upgrade ya guys ya Item upgrade ini Kalian bisa Gunakan untuk Upgrade item Arkan stone ya Nih Navigator udah siapin Core stone Segala macam nih Syaratnya apa Ini kalian tinggal Taruh di inventory kalian nih Udah ada tulisannya kan Put requirement item To on your Inventory between slot 1 to 5 ya Jadi kalau udah Apa namanya Udah oke Kalian tinggal masukin aja Dan reset update Sama semuanya itu Harus lockout guys ya Terus terakhir nih Terakhir ada yang namanya Grabbit Grabbit ini kalian bisa Dapetin dari donation reward Disini ada grabbit coin Ini kalian bisa buat grabbit Nah disini kalian bisa Select karakter Hadiahnya ada ini aja Nih ada Ada banyak ya guys Ada black dragon egg Mandragora seed Dan ini akan di update juga Setiap bulannya Atau nanti setiap ada update Biasanya kita akan kabarin Terus kemudian Nih Caranya juga ada disini guys ya Disini ada how to play Select karakter Klik on start button Segala macam Jadi misalkan start nih ya Start nih Terus kita ke kanan ini Tuh Kita gerakin kanan kiri Kalau udah Nanti pencet gini Set Kalau udah Nanti kalian bisa langsung Dapetin Kalau misalkan kalian punya Grabbit coinnya Btw ini grabbit coinnya Sama aja Disimpan di bank ya Tuh Kalau misalkan Gak ada grabbit coinnya Nanti ada tulisannya gini guys ya Sorry you don't have Grabbit coin on your bank slot Jadi kalian harus taruh di slot Satu guys ya Oke Nah kira-kira gitu aja guys ya Tutorial singkat untuk bermain Silvers ya Buat kalian yang belum tau Walaupun ada pertanyaan Kalian langsung aja Comment di bawah guys ya Dan Silvers ini adalah Server full pvp Jadi kalian tinggal hajar 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 Rumah untuk bermain sil Cocok banget nih Di silvers ya Jadi gitu aja guys ya Untuk tutorial pada Yang sore Kali ini deh Untuk kali ini Jadi terima kasih buat kalian Udah nonton ya Kalau misalkan ada pertanyaan Kalian komen aja di bawah Kalau misalkan kalian mau masuk Kalian masuk aja discord Ya navigate Ada disitu Kalian bisa tanya Apapun itu ya Oke Buat kalian udah nonton Terima kasih guys ya Sampai jumpa lagi di video selanjut See you guys Bye bye Bye